. Wilayah Israel diserang pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah dalam waktu 24 jam. Dikutik dari tribunews.com, akibat serangan yang dilancarkan siang malam itu sejumlah lokasi di Israel terbakar. Kabar ini disampaikan Hezbollah pada minggu, 11 Agustus 2024. Mereka mengklaim, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan itu. Hezbollah mengatakan ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Di darah Sa'ar, serangan Hezbollah menghantam sekumpulan personel militer Israel. Pada Jumat, 9 Agustus 2024, malam Hezbollah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Shafet. Selain itu, mereka juga menargetkan peralatan mata-mata di Misgav A.M. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hezbollah meluncurkan drone. Dalam sehari, total operasi serangan yang dilakukan Hezbollah sebanyak 10 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Brigade Al-Quds menampilkan adegan pemboman kota Askelon yang diduduki dan wilayah yang diduduki jalur Gaza dengan ledakan rudal. Dikutip dari tribunews.com, video serangan ini diunggah di Telegram pada Minggu, 11 Agustus 2024. Dalam video itu terlihat sejumlah rudal diluncurkan malam hari. Suara sirine terdengar meraung-raung membelah langit malam. Namun tak dijelaskan kerusakan apa saja yang ditimbulkan akibat tembakan-tembakan rudal itu. Sebelumnya, kelompok perawanan di Lebanon, Hezbollah juga meluncurkan ke wilayah Israel. Hezbollah mengatakan ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hezbollah meluncurkan drone. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!